Hai jadi teman-teman kali ini kita bakalan review game terbaru coy ini India-India gitulah nah buat kalian yang suka selain game-game Indo tapi game India komen di bawah Coy karena ini setir kanan juga jadi tetap make sense lah kalau kita gunain di Indonesia karena dia serasan Indonesia beneran Coy oke kita lihat dulu nih menu UI nya simple banget gua bingung nih settingan dulu lah kualitasnya kita naikin dulu mana nih ini dia game quality kita buat haik haik ya oke signal sound side mirror also nih kita matiin lah day night hidup cresound oke nih musik udah mati belum oke musik udah mati gua tuh cuma mau musicnya mati aja gitu loh grafik udah high ini dia untuk tampilan awalnya nih apa nih Oh ini copyrightnya ini apa Oh ini untuk kita ngerating di Playstore kah Oh iya bener terus ini order apps baru privacy policy Oke jadi nggak bisa ganti bus ya atau gimana Oh di sini ganti busnya oke oke ini kita bus pertama ini wah jadi busnya tuh kayak datang dari belakang gitu Coy keren 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 ini bus dua untuk tampilan UI nya keren sih cuman harganya ini 100 kita uangnya belum ada 100 semua harganya 100 semua busnya beda-beda kok nih kalian perhatikan nih busnya beda-beda Coy tuh jadi yang bilang bang busnya sama-semua enggak 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 busnya beda-beda cuman ya beberapa nih ada yang mirip-mirip cuman nggak sama gitu gitu Bumpernya beda nih lagi beda Oke itu beda-beda cuy jadi kalian tenang aja meskipun harga busnya sama tapi busnya rata-rata beda-beda cuman ada yang mirip-mirip sih cuman liverynya doang yang beda nih cuman ya tetep nggak apa-apa keren kok kita pakai yang bus yang bisa kita select bisa dimodif-modif lah Oh nggak bisa ada ada small city medium city large city Wow jadi small ini dia cuman kotak gitu doang aja loh ini medium dia lumayan besar dan ini large ada kayak dua pulau gitu loh ngebayar ngebuka mapnya Joy kita harus selesain misi yang di small city dulu nih ceritanya nih Hai Oke soundnya jadi hilang semua ya Oh ini tombol belok kok kira tombol lap Wah enak tuh kameranya langsung dikasih kamera free jadi kita nggak perlu ribet-ribet gini nih gua suka nih jadi ngapain lah dibuat banyak-banyak kamera-kameranya kan kalau toh juga yang sering kita pakai juga yang ini aja gitu loh ini Oh bisa pakai stir Oke siap-siap bisa diubah-ubah langsung ya terus apalagi nih apa sih kameranya bisa kita zoom in-zoom out tuh spiranya gerak-gerak loh Hai wuhh lumayan keren sih ada animasi di drivernya gini lihat dulu lagi nah ini kameranya kita zoom out nah mantep sih untuk kotanya juga lumayan bagus Oke kita kemana nih kita bebas nih yang ambil penumpang wups nih kan ini dashboardnya setirnya gua bilang kanan terus ini apa itu diatasnya tuh ada lambang beberapa agama ya ini kayaknya agama-agama yang dipercaya di India juga tuh ada Islam Kristen Hindu Buddha terus gua nggak tahu lagi itu apa coy ih gila loh keren coy suspensinya itu loh apa namanya spionnya itu coy spionnya enak banget coy tuh gerak-geraknya tuh kayak naik mobil beneran coy oh gila spionnya unik sini sumpah bagus coy ini game spionnya juga enak terus tapi kita kemana nih tunggu kita bisa setting lagi nggak ya nggak bisa soalnya gua mau oh ini dikasih jeda waktu biar kita semangat gitu loh gua mau setting soundnya soundnya jadi hilang ternyata tadi kita ikutin dulu map-nya ya map-nya kita masih disuruh lurus terus disini kita belok kiri katanya oke naik pak mantap wih di mana nih lagi kita nih kalau ngerep gimana tuh uh gila sih enak enak juga ini nah kita belok kanan disini kita belok kanan lagi nih wih lebih enak di bagian dashboard loh tapi kenapa nggak ada penumpang atau apapun ya udah udah kita ikutin dulu aja map-nya coy jangan 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 langsung panik gitu wih nabrak coy gara-gara gua mau ini loh kepencet itu setir itu wups mana nih nah oke mantap kamera dashboardnya enak coy sumpah ini settingan pengaturan kameranya enak ini kamera free eh ini kamera sinematik coy maksudnya awas suspensinya empuk banget loh real sus loh real suspensi nggak sih empuk banget soalnya coy terus dia tuh goyangannya enak gitu loh nggak cuman sekali doang gitu coy ini tadi kamera yang pertama jadi cuman ada tiga kamera ini nih gua suka nih yang kayak gini-gini nih nggak usah neko-neko kebanyakan kamera gitu kan karena mendingan yang sering-sering kita pakai aja ya kayak contohnya yang ini ini kan kamera yang sering kita pakai itu ini sinematik sama kamera dashboard yang lain-lain itu nggak perlu gitu loh karena gua liat beberapa game ini ngebuatin banyak banget kameranya coy kamera ini itu segala macem bener-bener banyak jadi kayak emang ada yang pakai ini kamera sebanyak ini gua mikirnya gitu sih oke nah kan bener kalau kita ikutin kita bisa coy nyampe semoga kita dapat uang yang lumayan untuk ngebuka map nah oh apa nih cuma dapet dua loh cuma dapet dua koin coy bayangin ngebuka map ngumpulin 200 koin itu gimana oh dapet lagi kok gua kira kok cuma dua doang 17 oh banyak coy ternyata gampang ini gua kira cuma dapet dua gitu loh oke jadi kalian bisa ngeblong-ngeblong aja sekali ngeblong itu dapet 32 lumayan berarti berarti untuk ngebuka map itu ya lumayan lah hmm sekitar 5 atau 6 kali main kalau beli bus itu bisa 3-4 kali wih enjoy tapi jangan nabrak ya karena kalau nabrak sama aja nanti kalian gak bisa coy jadi dia harus gak nabrak sama sekali tadi kita nabrak ya sekali ya tantesan tadi sedikit gitu loh nah to jump 2 crash 1 yang penting jangan sampai nge-jump atau crash awas oh oh aturannya 0 sama 0 ya kita kok nge-jump ya padahal gua gak ada nge-jump loh jump itu apa sih maksudnya oh kalau belok gak boleh parah supaya kita belok parah nah dia kayak geter gitu loh kayak tanda-tanda mau crash mau nge-jump nah dia kalau belok oleng gak terlalu cuman kalau kita beloknya patah segini nih ini nambah gak ya enggak ya nah kira-kira gitu lah coy yang mau langsung aja cek linknya di deskripsi video semoga kalian suka game ini thank you semuanya dan sampai jumpa ya khusah ya